Intro Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya Oke, jadi seperti pada thumbnail dan judul video kali ini kita akan membahas tentang film Serigala Langit Yang sebenarnya film ini dirilis pada bulan April kemarin ya Tapi karena Covid-19 ini maka film ini ditunda hingga waktu yang belum ditentukan Nah oke, jadi disini kita akan melihat ya, kita akan menyintip sedikit jalan cerita dari film Serigala Langit ini Dan siapa sih artis Indonesia yang ikut bermain dalam film ini Dan seperti yang kita sudah tahu, Randi Pangalila ada di dalamnya Terus kita akan melihat juga peralatan dari TNI yang digunakan dalam film ini Oke, jadi simak terus Nah seperti yang dilihat dari Tirto ID Trailer dari film Serigala Langit ini dirilis pada Youtube pada hari Kamis tanggal 5 bulan 3 di tahun 2020 Tapi film itu tidak jadi ditayang karena berhubungan dengan Covid-19 Di mana kita harus menjaga jarak Ya jadi film ini tidak jadi ditayang ya pada bulan April kemarin Sehingga ditunda hingga waktu yang belum ditentukan sampai sekarang Oke, jadi film ini bercerita tentang seorang Gading Baskara Atau Deva Mahendra ya Seorang pilot baru yang berkabung dalam Squadron Serigala Langit Ya jadi ini Squadron Serigala Langit ini memiliki seorang anggota baru ya Dia sebagai pilot Nah jadi dalam Squadron ini rasa percaya diri memang diperlukan Tetapi berbeda dengan yang dimiliki oleh si Gading ini Nah rasa percaya diri yang melampaui tinggi justru membuatnya menjadi arogan Ya dia selalu ingin menjadi yang terbaik dari teman-temannya yang dalam Squadron tersebut Nah jadi karena dia merasa diri hebat Dia ingin bekerja sendiri Bahwa dia merasa dia sendiri pun bisa gitu Nah padahal dalam kesatuan tentara Kerjasama merupakan salah satu yang penting Bahkan lambang Serigala dalam markas landasan udara tersebut Melambangkan kerjasama antara sodara Kamu tahu kenapa Serigala menjadi ikon dari lanut ini Kata komando Marsikal pertama Erik atau Doni Damara Nah Serigala merupakan salah satu hewan yang cerdas Sanggup mengalahkan musuh yang lebih besar Juga memiliki very high sensei of brotherhood Ya itu kata si Erik ya Nah jadi disitu Menceritakan tentang seorang anggota baru dari Squadron Serigala Langit ini Tapi rasa percaya dirinya melampaui batas Sehingga dia menjadi seorang yang sangat arogan Dan bisa dibilang menjadi sombong ya Jadi dia ingin bekerja sendiri Dimana dia merasa dia bisa menyelesaikan semuanya gitu Arogansi dan individualisme dari gading Ini ternyata berujung pada kesalahan yang fatal Saat bertugas Nah jadi karena rasa arogan Jadi dia ingin menjalankannya sendiri Dia yakin bahwa dia bisa menyelesaikannya Ternyata itu salah Kan udah dibilang jangan main-main Jangan cari gara-gara Jangan bercanda Kata salah satu senior gading Ya Jadi dia ditegur oleh salah satu seniornya Siap salah kakak asuh Mohon izin Saya hanya ingin buktikan bahwa saya pilot yang bagus Jawab gading Nah disini gading Masih menganggap dirinya adalah seseorang yang Lebih bagus ya lebih baik dari teman-temannya Apa yang bagus kalau membunuh teman sendiri Ujarnya Nah mungkin jadi karena Gading ini Melakukan sebuah kesalahan Sehingga membuat salah satu temannya menjadi korban Teman-temannya di angkatan udara Seperti mulai tidak suka dengan gading Bahkan sempat ingin mengusurnya Jadi ada teman-teman mungkin jadi Dari satu timnya Mulai merasa tidak suka ya Karena mungkin kita kan memiliki tim Tapi Istilahnya kita Punya seseorang yang maunya bekerja sendiri Inginnya menunjukkan bahwa dia itu bisa Lebih bisa dari pada teman-temannya Nah terus kalau seperti itu kan Untuk apa fungsinya tim ya kan Nah jadi teman-temannya mulai merasa tidak suka Hingga suatu ketika gading bersama rekan tentara yang lain Mendapatkan tugas mengawal seorang perempuan asing Yang bernama Helen Atau Christina Danila Sepertinya Helen merupakan informasi kunci atas sebuah tindakan kriminal Oh jadi disini ada sebuah misi Nah misi ini menjadi penting Lantaran mempengaruhi hajat hidup orang banyak Tidak boleh ada kata gagal Oke jadi disini ada misi yang harus diselesaikan oleh skuadron Serigala Langit ini Jadi dalam misi ini tidak boleh gagal Karena mempengaruhi kehidupan orang banyak Mungkin kriminal ini sudah terlalu parah Sehingga akan berkibat fatal pada orang banyak Jadi misi dari Serigala Langit ini tidak boleh gagal Nah jadi mungkin buat kalian yang penasaran ya Pasti penasaran ini seperti apa filmnya Nah jadi itu sekilas jalan cerita dari film Serigala Langit ini Nah oke sekarang kita akan melihat siapa artis Indonesia yang ikut berperan dalam film Serigala Langit ini Nah jadi yang pertama adalah Deva Mahendra sebagai Gading Disini ada juga Bunga Jelita Ibrani sebagai Tami Dan ada Yohi Sudarso sebagai Herman Ani Geraldi sebagai Nadia Dian Sidik sebagai Haris Pemas Paringa sebagai Sam Doni Damara sebagai Eric Dede Yusuf sebagai Panji Wanda Hamida sebagai Bertiwi Damara Fins sebagai Donald Randi Pangalila sebagai Yogi Artanto Sekar Sari sebagai Ratih Yayu Unru sebagai Rudy Kristina Surya sebagai Helen Prabu Revolusi sebagai Amunza Oke jadi itu adalah nama-nama artis Indonesia yang ikut berperan dalam film Serigala Langit ini Nah jadi sekarang kita mengintip melihat skip alat yang digunakan di dalam film ini dari TNI Angkatan Udara Nah oke jadi dalam film aksi Serigala Langit itu didukung oleh TNI Angkatan Udara Karya Reka Wijaya Nah yang dirilis pada bulan April sebetulnya tapi tidak jadi Oke jadi seperti yang tertulis ya disini Film ini juga menggunakan halusista atau alat utama sistem senjata milik TNI Angkatan Udara Oke seperti F-16, T-50, Golden Eagle, dan juga Sukhoi Su-30, Boeing 737, C-130 Hercules, dan juga helikopter Airbus selekopter H-225M Ya jadi itulah alat-alat dari TNI Angkatan Udara yang digunakan dalam penyutingan film ini Nah disini juga mungkin menjadi pengalaman terbaru untuk pada artis Indonesia yang ikut berperan dalam film ini Seperti Randy Bangalila, kita lihat dalam kutipan-kutipan videonya yang di Youtube ya Mereka harus mengikuti sistem latihan yang seperti anggota atau TNI sendiri Ya mereka harus diajarkan bagaimana cara menembak Mereka diajarkan bagaimana cara kita menyergap musuh dan juga hal-hal yang harus dilakukan dalam TNI Ya jadi disini merupakan pengalaman terbaru bagi mereka dalam penyutingan film Ya jadi ini mungkin salah satu pengalaman yang mungkin tidak akan bisa dilupakan akan menjadi kenangan buat mereka ya Pernah bermain dalam film ini dan pernah mengikuti latihan TNI dan merasakan bagaimana perjuangan seorang TNI itu Nah oke jadi itu sekilas info dari saya tentang film Serigala Langit Nah mungkin sekian dulu video saya untuk kali ini Buat kalian yang suka jangan lupa kalian like dan juga komentar di bawah Mungkin yang ingin saya membahas tentang film apa atau film apa kalian bisa komentar di bawah Ataupun cerita apa yang ingin saya bahas kalian bisa komentar di kolom komentar di video ini Oke jadi sampai jumpa di video saya selanjutnya Terima kasih Terima kasih telah menonton!